Di Istana Kekaisaran di Kota Radian, Kekaisaran Matahari Bulan. Sebuah surat rahasia tergeletak di meja Sutian Ran. Ada logo Mandarin Oranye, Juzi, yang mengemaskan di pembukaan amplop. Setelah menerima surat ini, Sutian Ran tidak bisa menahan senyum lembutnya. Sepertinya surat Juzi akhirnya sampai. Aku penasaran bagaimana dia akan menangani situasi saat ini. Pencarian menyeluruh telah dilakukan selama beberapa hari terakhir, namun mereka masih tidak dapat menemukan musuh mereka. Sepertinya mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak setelah menyelinap menyerang Kota Radian. Ini benar-benar sulit dipercaya. Sutian Ran mulai khawatir bahwa musuh benar-benar memiliki semacam teknologi spasial seperti yang disarankan oleh Penatua Kong. Jika musuhnya benar-benar memiliki teknologi seperti itu, serangan mereka berikutnya dapat terjadi di Kota Radian. Setelah membuka amplop, Sutian Ran mengeluarkan surat itu. Amplop ini telah disegel dengan alat jiwa tertentu yang mampu menghancurkan surat tersebut jika orang tersebut tidak mengetahui cara membuka segel amplop dengan benar. Tulisan tangan Juzi yang indah menghiasi seluruh surat itu. Kata-katanya sepertinya menunjukkan rasa hormatnya terhadap Sutian Ran. Sutian Ran sudah merasa lebih bahagia hanya dengan melihat kata-katanya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia sudah berlebihan ketika Juzi bertanya kepadanya apakah dia bisa membawa pangeran ke medan perang bersamanya. Dia merasa mungkin jawabannya seharusnya lebih positif. Namun, dia percaya bahwa dia telah membalas kesetiaannya dengan kepercayaan yang telah dia tunjukkan padanya dengan memberinya kendali atas tentara. Saat dia memikirkan hal ini, Sutian Ran mulai membaca isi surat itu. Saat dia membaca, perubahan ekspresi wajahnya sangat drastis. Meskipun terkadang dia mengungkapkan ekspresi terkejut, dia lebih sering mengagumi apa yang telah dilakukan Juzi. Dia sangat memujinya. Saya tidak percaya dia memikirkan cara yang baik untuk mengatasi situasi rumit ini. Dia benar-benar permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Matahari Bulan. Juzi benar-benar orang yang paling aku percayai. Tema utama surat Juzi hanya berisi tiga kata tersebut. Jangan menyerang. Mereka akan mengepung kota Srek, tapi tidak akan menyerangnya. Dia berencana untuk menarik semua kekuatan yang memiliki hubungan dengan kota Srek ke tempat kemp mereka saat ini didirikan. Mereka akan membangun garis pertahanan di luar kemp mereka dan memperkuat garis ini dengan alat jiwa pertahanan yang terkait. Mereka tidak akan memulai serangan, karena mereka memberi kota Srek tenggat waktu yang relatif lama untuk menyerahkan Huoyu Hao. Setelah pasukan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Ling berkumpul di kota Srek, mereka akan mencapai tujuan mereka. Mereka kemudian bisa lebih fleksibel dengan siapa target mereka sebenarnya. Dan jika kekuatan musuh yang menyerang kota Radiant berhubungan dengan Akademi Srek, mereka pasti akan mundur tanpa syarat untuk membantu mempertahankan kota Srek. Dua legion insinyur jiwa pasti akan berguna untuk pertempuran di kota Srek. Ini berarti bahwa terlepas dari kemampuan apa yang dimiliki tim ini, mereka hanya dapat menggunakannya untuk melawan Kekaisaran Matahari Bulan secara langsung di medan perang. Dan dalam pertarungan langsung seperti itu, Kekaisaran Matahari Bulan hampir tak terkalahkan. Bagus, bagus, bagus. Su Tianran berseru kegirangan. Luka-lukanya tampaknya sedikit membaik. Ia segera menulis balasan dan memerintahkan bawahannya untuk segera membawa suratnya ke garis depan. Dia menyuruh Juzi untuk memutuskan sendiri tindakan selanjutnya dan tidak perlu khawatir dengan situasi di Radian City. Dia memberitahunya bahwa legion insinyur jiwa Kekaisaran telah kembali ke kota Radiant untuk melindungi istana dan sedang menunggu kabar baik dari garis depan. Sekali lagi, Juzi menggunakan kebijaksanaannya untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Su Tianran. Dia sepertinya percaya bahwa Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Ling telah jatuh ke tangannya. Dia merasa kota Shrek hanyalah kota lain. Bukan tidak mungkin untuk menghancurkannya. Sejujurnya, Su Tianran tidak ingin menghancurkan kota Shrek. Sebaliknya, dia ingin melihat kota Shrek tunduk padanya, karena itu akan memberinya rasa pencapaian yang paling kuat. Ketika Su Tianran masih muda, dia pernah berfantasi tentang Akademi Shrek, Akademi No. 1 di seluruh benua. Su Tianran hanya akan lebih bahagia jika kota Shrek bersedia bergabung dan menjadi bagian dari Kekaisaran Matahari Bulan. Jika itu terjadi, setiap rahasia tentang Master Jiwa yang akan diungkap Akademi akan menjadi milik Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa wawasan dari jiwa bela diri dan menemukan cara untuk menyembuhkan anggota tubuh, terutama anggota tubuh yang hanya dimiliki laki-laki. Su Tianran segera menjadi sangat bersemangat saat ide ini memasuki kepalanya. Keinginan kuat menyelimuti pikirannya saat dia memikirkan Juzi. Bagaimana mungkin dia tidak mencintai permaisuri dewa perangnya yang cantik dan cakep? Bagaimanapun, dia adalah permaisurinya. Namun, entah bagaimana dia tidak mampu menaklukkan tubuhnya secara fisik dan penderitaan seperti itu mematikan bagi siapapun. Bahkan Su Tianran, Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, tidak terkecuali. Di tenda Komandan Kekaisaran Matahari Bulan di luar kota Shrek, Juzi sedang duduk di kursi komandan sambil membaca laporan pengintaian yang telah diserahkan kepadanya. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Kota Shrek? Mengapa saya menyerang kota Shrek? Akademi ini sangat berarti bagi pria itu. Terlepas dari apa yang terjadi, saya tidak akan pernah menghancurkan kota dan Akademi Shrek secara sembarangan. Namun, ini tidak akan mempengaruhi rencanaku untuk menyerang kerajaan lain, terutama Kekaisaran Bintang Luo. Meski kebencian di hati Juzi perlahan memudar, bukan berarti dia melupakannya. Sebaliknya, dia sekarang merasa segalanya berada di bawah kendalinya dan menantikan kedatangan hari itu. Jika Kekaisaran Bintang Luo tidak menghancurkan tanah air saya dan mengubah saya menjadi Atim Piatu yang tidak berdaya, saya tidak akan bertemu Sutian Ran. Oleh karena itu, dia tahu dia harus menghancurkan Kekaisaran Bintang Luo di masa depan untuk melepaskan diri dari kebencian mendalam yang ada di hatinya. Namun, targetnya saat ini bukanlah Kekaisaran Bintang Luo. Permaisuri Sosok gelap tiba-tiba muncul di tenda komandan tanpa peringatan apapun. Juzi sudah lama terbiasa dengan cara orang ini datang. Dia berdiri perlahan dan tersenyum. Guru kerajaan, kamu di sini. Ya. Zhongliwu mengangguk sambil berjalan mendekati Juzi sebelum berhenti. Permaisuri, sudahkah Anda memutuskan kapan kami akan menyerang kota Shrek? Juzi menjawab, masih ada delapan hari lagi sebelum batas waktu tiba. Anda harus bersabar. Permaisuri, apakah Anda benar-benar berencana untuk jujur pada kota Shrek? Zhongliwu menjawab dengan dingin, saya yakin Akademi sudah mulai meminta bantuan dari seluruh benua. Tak lama kemudian, bala bantuan dari Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Ling akan tiba. Jika hal ini terjadi, kita perlu menanggung biaya besar untuk memusnahkannya. Anda harus memikirkan tentang cedera dan kematian yang harus kita alami ketika hal itu terjadi. Dengan kekuatan kami saat ini, kami dapat meratakan kota Shrek kapan saja kami mau. Juzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya yakin guru kerajaan pasti sangat akrab dengan Akademi Shrek. Karena itu masalahnya, menurutmu berapa harga kemenangan kita jika kita memaksakan serangan terhadap mereka sekarang? Zhongliwu sedikit terkejut saat dia menjawab, Akademi Shrek telah menerima sisa dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Bahkan jika kita memperhitungkan pasukan pertahanan kota mereka sendiri, jumlah mereka masih kalah jika dibandingkan dengan kita. Bagaimanapun, kita memiliki 800 ribu tentara yang kuat dengan 8 legion insinyur jiwa. Kita seharusnya bisa menghancurkan garis pertahanan mereka hanya dengan legion insinyur jiwa kita. Juzi berkata, Tidak, tidak sesederhana itu. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, sepertinya Akademi Shrek sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Mengenai jumlah pasti cangkang yang mereka produksi, kami belum memperoleh data yang dapat diandalkan. Selain itu, Akademi ini memiliki master jiwa kuat yang tak terhitung jumlahnya. Hampir setiap tetua di pavilion Dewa Lawot memiliki kemampuan yang menyaingi do'ulo transcendent. Jika kami memaksa mereka, saya tidak yakin apa yang mampu dilakukan oleh Akademi Kuat dengan sejarah lebih dari 10 ribu tahun ini. Saat ini, strategi terbaik bagi kami adalah mengepung mereka, bukan menyerang mereka. Adapun bala bantuan yang Anda sebutkan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang paling ingin saya temui. Akan lebih baik jika mereka muncul di sini. Zhongliwu menyipitkan mata setelah mendengarkan kata-kata Juzi. Dia tidak bodoh, karena dia sepertinya merasakan sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakannya. Permaisuri, apakah ini berarti Anda tidak berencana menyerang kota Shrek? Juzi berkata, ini belum saat yang tepat. Legion Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran dan Legion Insinyur Jiwa Tiran Evilei baru saja berangkat pada malam sebelumnya. Kemp tentara kita terlihat sama, tetapi kita sudah memiliki 50 ribu tentara yang meninggalkan kamp dan bekerja sama dengan dua Legion Insinyur Jiwa. Kita hanya perlu menarik perhatian Akademi Shrek di garis depan. Meski ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang, kita masih bisa melancarkan serangan tipuan sesekali. Nafas Zhongliwu mulai menjadi tidak teratur saat dia berkata dengan penuh wibawa, dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, kita pasti bisa menjatuhkannya jika kita melakukan upaya terbaik. Bahkan jika mereka mencoba membalas, kita pasti memiliki kemampuan untuk menekan mereka. Setelah kota Shrek jatuh, dukungan psikologis yang diandalkan oleh Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Ling akan hilang. Ini berarti seluruh benua pasti akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin menunda seluruh rencana. Jusi menjawab dengan jelas, Guru Kerajaan, saya ingin mengingatkan Anda tentang janji temu Anda. Anda adalah pengawas militer, bukan komandannya. Kalau menyangkut urusan taktis dan strategis, sayalah yang akan mengambil keputusan. Jika Anda tidak puas dengan rencana saya, silakan sampaikan kepada Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak setuju dengan rencana saya, saya pasti bersedia mengubahnya. Napas Zhongliwu mulai menjadi cepat. Untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia sepertinya sedikit takut pada Jusi. Tapi tentu saja, dia tidak takut pada kekuatan bertarungnya. Dia pasti bisa menghancurkan Jusi dengan mudah dalam pertarungan dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, dia benar-benar menakutkan ketika memimpin pasukan dan menyusun strategi peperangan. Seolah-olah dia dibantu oleh Tuhan sendiri. Meskipun Zhongliwu sudah tidak muda lagi, dia masih belum bisa sepenuhnya menghargai dan memahami pengaturan militernya. Meskipun demikian, taktik inspiratifnya selalu mampu menentukan kemenangan, bahkan ketika dia tidak memahaminya. Makanya, dia benar-benar tidak berani menyinggung perasaan Jusi. Selain itu, dia mendapat dukungan dari beberapa insinyur jiwa kelas 9 di sekitarnya. Meskipun dia telah membawa beberapa penggarap kuat dari gereja roh kudus bersamanya, insinyur jiwa tidak begitu takut terhadap guru jiwa jahat seperti guru jiwa biasa. HMPH! Kalau begitu berhati-hatilah, permaisuri. Zhongliwu melambaikan lengan jubahnya sambil berbalik dan pergi. Jusi melihat ke belakang sosoknya dan tersenyum tipis. Kalau begitu, aku tidak akan mengirimmu pergi. Merupakan hal yang lumrah bagi komandan dan pengawas militer dari negara manapun dan di masa manapun dalam sejarah untuk berbagi pendapat yang bertentangan. Bagaimanapun, ada alasan mengapa pengawas militer ada. Zhongliwu tentu saja bukanlah pengawas militer yang ingin dikirim oleh Su Tianran. Namun, gereja roh kudus terlalu kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Roh kudus telah lama berusaha menciptakan kehadiran yang lebih besar dalam pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, dampak dari partisipasi mereka tidak pernah berjalan dengan baik. Lagipula, para master jiwa jahat seringkali dikucilkan oleh kebanyakan orang, terlepas dari apakah mereka master jiwa atau insinyur jiwa. Setelah melihat Zhongliwu meninggalkan tenda, Juzi menyipitkan mata sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Para master jiwa jahat yang menyebalkan ini. Dengan adanya mereka, akan sangat sulit bagiku untuk melaksanakan rencanaku dengan sempurna. Jika ada kesempatan, penggunaannya untuk gereja roh kudus telah berkurang untuk sementara waktu. Setelah sekte tubuh dihancurkan sepenuhnya, satu-satunya kegunaan gereja roh kudus adalah melawan para penggarap kuat dari Akademi Srek. Jika bukan karena keberadaan dua ultimate do'uluo dalam gereja roh kudus, Sutianran sudah lama menggunakan metode untuk memaksa mereka menyerah kepadanya. Ketika berurusan dengan gereja roh kudus, baik Juzi maupun Sutianran memiliki gagasan yang sama. Sekte yang penuh dengan penguasa jiwa jahat ini pasti akan menimbulkan masalah bagi mereka di masa depan. Setelah kekaisaran matahari bulan menaklukkan seluruh benua, gereja roh kudus pasti akan memikirkan cara untuk merebut tahta bagi diri mereka sendiri. Mengenai bagaimana tepatnya mereka akan melakukannya, baik Sutianran dan Juzi yakin bahwa para master jiwa jahat misterius itu pasti memiliki cara mereka sendiri untuk mencapai hal itu. Mengetahui bagaimana putranya akan menjadi penguasa masa depan seluruh benua, Juzi bertekad untuk tidak membiarkan gereja roh kudus berhasil dalam rencana mereka. Namun, memikirkan putranya membuat tubuh Juzi gemetar saat tatapan tajam di matanya menjadi lebih lembut. Sebelum dia meninggalkan Radian City, dia mendapat bantuan dari individu yang sangat kuat di Kekaisaran Sun Moon untuk melindungi putranya. Dia tidak takut musuh dari luar akan mengincar putranya. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan gereja roh kudus. Sekarang, dia sangat takut gereja roh kudus akan mengambil tindakan terhadap putranya, Su Yun Han. Itu sungguh mengerikan. Pertarungan sebenarnya di medan perang harus diakhiri secepatnya. Hanya setelah perang berakhir, dia akhirnya bisa kembali ke Radian City dan mengambil langkah selanjutnya. Ekspresi dingin samar muncul di pupil Juzi. Tugas yang akan dia mulai bukan hanya menaklukkan seluruh benua. Selain itu, prosesnya tidak perlu terburu-buru. Dalam Sekte Tang di Kota Srek Inti jiwa spiritual Huo Yuhao bergetar hebat saat terus memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat dari dalam tubuhnya. Eye of Destiny-nya entah bagaimana terbuka sendiri tanpa dia menyadarinya. Cahaya dari inti jiwa spiritual bersinar di dalam ruangan gelap. Namun, ia tidak pernah berhenti bergetar dan bergetar secara tidak stabil. Huo Yuhao tampak lebih bertekad dari sebelumnya. Kekuatan spiritual seperti cairan yang penatua MU tinggalkan untuk mengendalikan inti jiwa spiritual telah menghilang. Setelah menyerap kekuatan spiritual itu, inti jiwa spiritualnya menjadi jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, itu juga memberi waktu berharga bagi Huo Yuhao. Sekarang, inti jiwa ultimate ice di area dadanya telah menjadi jauh lebih kuat dan lebih besar juga. Kecepatan putarannya tidak lagi dapat diamati oleh mata manusia. Huo Yuhao tidak tahu persis berapa lama lagi dia bertahan dengan bantuan tetua MU. Namun, dia telah menyaksikan inti jiwa es tertinggi di area dadanya tumbuh lebih dari tiga kali ukuran aslinya dalam jangka waktu ini. Meskipun inti jiwa es tertinggi belum terbentuk, ia tidak lagi rapuh dan lemah seperti sebelumnya. Itu menjadi jauh lebih kuat dan tampak sekokoh kristal es. Efek kecepatan putarannya pada inti jiwa rohaninya juga menjadi lebih besar. Tabrakan timbal balik antara dua inti jiwa menyebabkan Huo Yuhao gemetar tak terkendali. Sekali lagi, permaisuri salju dan permaisuri es memamerkan kemampuan mereka. Faktanya, mereka menjalankan tugas mereka dengan sangat stabil. Di bawah pengaruh pil naga, tubuh Huo Yuhao menjadi jauh lebih kuat. Setidaknya dia mampu bertahan sampai sekarang. Meskipun star Anise tidak bergerak, bayi kecil telah mendukung Huo Yuhao dengan menggunakan kekuatannya untuk membentengi lorong dan organ dalamnya. Lia beristirahat setelah kekuatan spiritual penatua MU menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao. Sekarang, dia bersiap untuk membantu bila diperlukan. Saat ini, teknik pelengkapi yang berada pada tahap di mana sudah terlambat untuk mundur. Huo Yuhao menjelaskan dengan jelas bahwa jika dia gagal sekarang, dia tidak hanya akan mengalami cedera. Ini karena bola energi ultimate ice di area dadanya telah menjadi sangat kuat. Itu sudah menyerap hampir 30% kekuatan jiwanya. Meskipun jumlah kekuatan jiwa ini masih belum cukup untuk membentuk inti jiwa, energi ekstrim yang terkompresi masih mampu meledakan tubuh yang diperkuat darah naganya hingga berkeping-keping jika ingin meledak. Dia menstabilkan fokusnya dan melanjutkan kondisinya saat ini. Setelah semua kesengsaraan yang dia lalui, Huo Yuhao mampu menjaga dirinya tetap tenang dan fokus pada saat-saat seperti ini. Jika dia masih gagal bahkan dengan bantuan enam roh dan penatua MU, kecil kemungkinan dia bisa berhasil di masa depan. Oleh karena itu, dia harus bertahan dan terus maju apapun yang terjadi. Dia hanya punya satu kesempatan untuk melakukan ini. Saat ini, inti jiwa spiritualnya berputar dengan sangat cepat. Tampak jelas bahwa kekuatan spiritual yang disuntikkan oleh penatua MU ke kepalanya hanya mampu menundanya untuk sementara. Pada saat yang sama, itu telah memelihara inti jiwa spiritual dan membuatnya lebih kuat. Energi yang dipancarkan oleh inti jiwa spiritual sekarang menjadi jauh lebih kuat. Itu menyerang tekat Huo Yuhao seperti ombak yang menghantam pantai. Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual di bawah kendali Huo Yuhao akan segera dihancurkan oleh inti jiwa es tertinggi setiap kali ia mendekatinya. Inti jiwa spiritual kemudian tidak punya pilihan selain mengumpulkan bagian-bagian yang terkoyak dan menyerapnya kembali. Oleh karena itu, inti jiwa spiritual menjadi semakin marah. Bagaimana ia bisa duduk dan menunggu ketika seseorang berusaha merebut wilayahnya? Suhu di laboratorium mulai turun saat rumput es misterius adas bintang merayap keluar dari tubuh Huo Yuhao secara diam-diam. Daunnya yang berwarna biru es memancarkan cahaya lembut yang sepertinya menghilangkan energinya. Koagulasi es adas bintang Rumput es misterius adas bintang dengan cepat menyerap aura es tertinggi di udara sebelum memindahkannya kembali ke tubuh Huo Yuhao. Energi tersebut kemudian diteruskan ke permaisuri salju untuk mengisi kembali energinya yang telah dikeluarkan. Huo Yuhao tidak dapat merasakan semua ini karena semua perhatiannya telah tertuju pada inti jiwa spiritualnya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, rasa sakit hebat yang datang dari kehancuran inti jiwa spiritual mendorong Huo Yuhao ke batas kemampuannya sekali lagi. Tubuhnya, yang telah diberi nutrisi dan diperkuat oleh pil naga, menunjukkan tanda-tanda robek lagi. Meskipun Lia sudah terjun untuk membantunya, dia tidak lagi mampu menahan inti jiwa spiritual yang praktis menjadi gila sekarang. Dia hanya bisa membantu sedikit menstabilkan energi di dalamnya. Tiba-tiba, arus biru sedingin es bergerak ke atas. Kristal es permaisuri salju akhirnya bergerak sekali lagi. Itu menuju ke atas lagi. Aura spiritual permaisuri salju sedingin dan sekuat desahan Dewi salju milik Huo Yuhao. Itu langsung menembus inti jiwa spiritual Huo Yuhao tanpa kesulitan apapun. Seolah-olah inti jiwa dituangkan seember air es ke atasnya, dan itu berhenti sejenak. Setelah itu, kristal es yang dibentuk oleh permaisuri salju tiba-tiba meledak membentuk aliran energi yang menyembur ke arah bola kekuatan jiwa es tertinggi yang berputar dengan cepat. Permaisuri salju Meskipun Huo Yuhao merasakan kesakitan yang luar biasa, dia masih bisa merasakan apa yang telah dilakukan permaisuri salju untuknya. Meskipun dia tidak tahu kerugian apa yang telah ditimbulkan oleh permaisuri salju pada dirinya sendiri, dia masih bisa merasakan tekadnya untuk membantunya dengan segala cara. Permaisuri salju HMMM Bola energi ultimate ice yang ada di dadanya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum sejumlah besar energi menyembur keluar seperti geser. Huo Yuhao merasakan dadanya berkontraksi dengan cepat saat kekuatan spiritual yang mengalir ke dadanya hancur seketika. Rasa sakit yang dia tahan juga hilang untuk sementara. Energi ultimate ice yang dilepaskan dari ledakan kristal es sangat murni. Itu seperti sabuk es yang menempel pada bola energi ultimate ice. Alih-alih melambat, bola energi ultimate ice entah bagaimana bisa berputar lebih cepat setelah sabuk es menempel padanya. Selama putarannya yang cepat, bola energi ultimate ice terus-menerus mengeluarkan suara senandung yang keras. Energi ultimate ice di dalam bola dikompresi dengan kecepatan gila saat sensasi kuat dilepaskan dari dada Huo Yuhao ke sekelilingnya. Bola energi ultimate ice sebenarnya mampu mengembang hingga 10 kali lipat ukuran aslinya dalam beberapa detik. Tepat ketika hendak memenuhi seluruh rongga dada Huo Yuhao, tiba-tiba ia menyusut ke ukuran aslinya, seolah-olah dikompresi oleh kekuatan misterius. Warna inti jiwa juga telah berubah seiring dengan serangkaian transformasi aneh. Warnanya menjadi biru tua. Seseorang juga dapat melihat sepetak kegelapan di sekitar bola energi biru tua yang jernih. Inti jiwa? Apakah seharusnya terlihat seperti ini? Paling tidak, sepertinya inti jiwa sudah mulai terbentuk. Huo Yuhao dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Berdasarkan perkiraannya, dia seharusnya membutuhkan waktu 3 kali lebih lama dan sejumlah besar energi ultimate ice untuk mencapai kondisi inti jiwanya saat ini. Namun, campur tangan permaisuri salju yang tiba-tiba sepertinya telah membuat inti jiwa langsung terbentuk. Transformasi yang cepat ini tidak lagi sekadar menakjubkan, namun sungguh ajaib. Permaisuri salju, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Inti jiwa spiritual melancarkan serangan sekali lagi setelah tertegun sementara oleh keterkejutan spiritual permaisuri salju. Kali ini, Huo Yuhao tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan spiritual tak tertandingi yang langsung menuju inti jiwa es tertinggi yang baru saja terbentuk di dada Huo Yuhao. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat sepertinya menggambarkan niat membunuh yang dimiliki inti jiwa spiritualnya terhadap inti jiwa es tertingginya. Namun, Huo Yuhao tidak merasakan sakit apapun saat ini. Sebaliknya, dia merasakan sensasi dingin misterius di dadanya. Tepat ketika kekuatan spiritual gila hendak bertabrakan dengan inti jiwa es tertinggi, sebuah niat kuat yang diresapi dengan energi es tertinggi tiba-tiba melonjak dan membekukan kekuatan spiritual secara instan. Ya, itu baru saja membekukan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual sebenarnya bisa dibekukan? Huo Yuhao sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Garis-garis energi ultimate ice naik seperti ikat pinggang saat mengalir menuju inti jiwa spiritual. Sepertinya mereka berencana membalas inti jiwa spiritual. Apa yang tidak dapat dilihat oleh Huo Yuhao adalah bagaimana rumput es misterius bintang adas sudah bergetar hebat ketika ia mencoba melepaskan koagulasi es adas bintang dengan kekuatan semaksimal mungkin. Setiap daunnya menjadi transparan saat mencoba melahap setiap energi elemen tipe es di dalam ruangan. Selama proses ini, hembusan angin dingin yang kencang mulai bertiup di dalam ruangan. Perlindungan little bayi terhadap tubuh Huo Yuhao juga tiba-tiba berhenti. Bola energi putih kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju inti jiwa es tertinggi Huo Yuhao dan menyatu dengannya di bawah kendalinya. Tulang batang tubuh Ice Jade Empress Scorpion juga mengeluarkan cairan hijau giyok menuju inti jiwa ultimate ice di bawah kendali ice empress. Atas namaku, roh wanita Salju Iceski, Fuse. Bom. Seluruh tubuh Huo Yuhao mulai bergetar. Dia merasa dada dan seluruh tubuhnya meledak saat ini, membuatnya tidak mampu berpikir. Seluruh niat dan kesadarannya sepertinya dirusak oleh kekuatan misterius. Seiring dengan inti jiwa rohaninya, pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Di tempat penyembelihan di wilayah inti hutan Great Stardew. Danau kehidupan begitu tenang hingga menyerupai permata zamrut raksasa. Dikelilingi oleh tanaman yang penuh vitalitas. Seseorang dapat merasakan energi kehidupan yang dipancarkan danau kehidupan hanya dengan menghirup udara di sekitarnya. Sayangnya, ini adalah tempat terlarang bagi semua makhluk hidup yang memiliki kekuatan. Boom, sebuah ledakan hebat mengganggu kedamaian dan ketenangan alam. Sesosok hitam muncul dari tengah danau kehidupan, mengirimkan air kemana-mana. Air danau segera berubah menjadi kabut yang mengelilingi sosok hitam itu sebelum diserap olehnya. Setelah itu, sosok hitam itu terus melayang di udara. Rambut panjangnya tergerai di sisi wajahnya, sementara pupil matanya yang hitam pekat memancarkan cahaya keemasan. Namun, kedalaman pupilnya mengungkapkan betapa dia saat ini sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi? Pria tampan itu bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai individu terkuat di dunia dan juara di antara 10 binatang buas besar, Ditian selalu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia, tidak ada yang bisa memindahkannya dari gelarnya sebagai individu terkuat di dunia. Ditian melayang ke sisi danau saat dia mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Dia menggerakkan tangan kanannya ke udara dengan cara parabola misterius saat tanda hitam langsung muncul di udara. Kabut hitam meresap di udara saat cahaya keemasan di mata Ditian berkedip-kedip. Namun, ekspresi khawatir tiba-tiba terbentuk di wajahnya pada saat berikutnya. Ya, sepertinya aku tidak bisa merasakannya lagi. Kenapa ya? Sesuatu yang sangat penting pasti telah terjadi untuk membangunkannya dari tidurnya. Dan masalah ini harus menyangkut masa depan seluruh hutan Great Stardew. Auranya telah hilang. Dia jelas bisa merasakan aura Huo Yuhao beberapa saat yang lalu. Namun, Huo Yuhao yang memiliki skala kebalikannya sepertinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di matanya, satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah kematian. Namun, dia tahu bahwa skala kebalikannya tidak hanya mampu memantau Huo Yuhao, tetapi juga melindunginya pada saat yang bersamaan. Saat dia berada dalam bahaya, skala kebalikannya akan segera memberitahukannya. Dan sebagai dewa binatang, dia pasti bisa menyelamatkan Huo Yuhao saat itu juga. Meskipun Ditian mengagumi Huo Yuhao karena menciptakan pagoda jiwa dan untuk sementara meringankan konflik antara manusia dan makhluk jiwa, Huo Yuhao pada akhirnya adalah manusia yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan di matanya. Dia tidak bisa membiarkannya mati karena tubuh Huo Yuhao mengandung kekuatan takdir, yang merupakan milik singa emas bermata tiga. Selama dia masih hidup, kekuatan takdir akan terus mengawasi hutan Great Star Doe. Meski tidak sekuat saat singa emas bermata tiga masih ada, ia masih sangat berguna. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membiarkan Huo Yuhao menjadi terlalu kuat. Dia adalah manusia yang sangat berbakat. Jika suatu hari dia menjadi dewa, hutan bintang besar Doe juga akan kehilangan perlindungan kekuatan takdir. Oleh karena itu, Ditian terus memperhatikan transformasi dan pertumbuhan Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao mampu menarik perhatian alam dewa, dia akan menutup kekuatannya tanpa ragu-ragu untuk menghentikannya berkomunikasi dengan alam dewa. Dia bahkan tidak peduli dengan pendapat Huo Yuhao. Ada batasan seberapa kuat manusia bisa menjadi. Saya sudah berada di batas kematian di dunia ini. Ini bukanlah cara manusia bisa mengalahkanku. Namun, dalam keadaan seperti inilah aura Huo Yuhao tiba-tiba menghilang. Ditian tidak punya jawaban atas fenomena ini. Ditian sangat yakin dengan skala kebalikannya. Bagaimanapun, itu bukan skala biasa. Ini pada dasarnya bisa bertindak sebagai tiruan. Dengan bantuan skala terbalik, dia dapat secara akurat menentukan di mana Huo Yuhao berada dan menggunakan penguasaan hukum tata ruang untuk memindahkan sebagian energinya ke lokasi tersebut. Namun, dia tidak hanya tidak bisa merasakan kehadiran Huo Yuhao, tapi juga aura skala kebalikannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Jika dia tidak dapat merasakan keberadaan skala kebalikannya sendiri, dia secara alami tidak akan dapat mentransfer kekuatannya dan memeriksa situasi Huo Yuhao. Sesuatu yang salah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Ditian menyipitkan mata. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan takdir lepas dari genggamannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di pihak Huo Yuhao. Dia pasti menggunakan suatu kemampuan untuk memutus sementara hubungan antara aku dan skala kebalikanku. Kemampuan ini pasti menjadi alasan kenapa aku tidak bisa merasakannya. Pasti ada alasan mengapa dia mencoba memutus hubungan ini. Saya harus mencari tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin aku membiarkan ini terus berlanjut tanpa mengetahui apa yang terjadi. Lokasi terakhirnya yang diketahui adalah kota Srek. Yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan mematahkan lengan dan kakinya dan menyimpannya bersamaku di hutan Great Stardew selamanya. Saya kemudian akan mencari cara untuk memperpanjang hidupnya. Meski kekuatan takdir mungkin mengalami beberapa masalah, itu masih lebih baik daripada kehilangannya seluruhnya. Saat Ditian mengambil langkah maju, dia tiba-tiba menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada seribu meter di udara. Sosoknya berkedip sekali lagi saat langit terbuka dan memperlihatkan lubang yang menganga. Dia melangkah ke dalam lubang sebelum lubang itu ditutup. Sekali lagi, dewa binatang yang kuat telah menghilang. Kota Srek sudah sangat dekat dengan hutan Great Stardew setelah perluasannya. Setelah satu menit berlalu, sosok hitam Ditian muncul kembali di udara saat ia memicu sistem alam kota Srek yang memekakkan telinga. Alat jiwa dari Sekte Tang dan Aula Alat Jiwa Akademi Srek telah berkembang pesat. Mereka sekarang memiliki alat jiwa pengawasan udara baik di darat maupun di udara. Namun, dibandingkan dengan kekaisaran matahari bulan, mereka masih kekurangan baik dalam kuantitas maupun kualitas alat jiwa mereka. Alat pengintai jiwa di kota Srek segera dapat mendeteksi keberadaan seseorang di langit. Beberapa alat jiwa dari tanah dan tembok kota langsung mengunci senjata mereka pada sosok berwarna hitam. Melihat bagaimana hanya ada satu penyusup, sepuluh insinyur jiwa dari pasukan pertahanan kota melompat ke langit ketika mereka mencoba mengejar sosok hitam itu. Hah! Geraman dingin bergema di udara saat seluruh langit tampak bergetar pada saat itu. Sepuluh sosok yang baru saja mulai naik ke langit segera merasakan kekuatan menakutkan menekan mereka dari langit. Mereka sebenarnya dipaksa kembali ke tanah oleh kekuatan misterius ini. Karena terjatuh dari ketinggian yang relatif tinggi, tidak sedikit di antara mereka yang terluka akibat terjatuh. Suruh Woyuhau keluar. Saya punya beberapa pertanyaan untuknya. Ditian meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melayang di udara. Dia tampaknya tidak menunjukkan kepedulian atau kepedulian terhadap sistem pertahanan kota Srek. Suara sistem alarm tiba-tiba berubah dari suara menusuk sebelumnya menjadi suara ratapan yang cepat. Ini adalah tanda bahwa musuh yang kuat telah menyusup ke dalam kompleks Akademi. Beberapa sosok naik ke langit dari atas Akademi Srek. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Yan Shaozee, dekan Departemen Jiwa Beladiri di Akademi Srek. Yan Shaozee ditemani oleh Xian Lin Er, Qian Duoduo, Cai Mei Er, dan Sang Lek Suan. Ketika mereka melihat dewa binatang melayang di udara, ekspresi khawatir muncul di wajah mereka. Ini bukanlah entitas yang mampu mereka sakiti. Sebelumnya, penatua Xuan dan penatua MU hanya mampu menyegelnya dalam waktu singkat setelah menghubungkan kekuatan mereka. Dia baru pergi setelah dibujuk oleh Huo Yu Hao. Jika tidak, kota Srek bisa saja berada dalam bahaya serius saat itu. Ya Tuhan, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Bolehkah saya tahu mengapa Anda mengunjungi Akademi Srek? Yan Shaozee menggunakan tangannya untuk membuat gerakan membelah saat api putih yang kuat muncul sebelum berubah menjadi dua sayap raksasa yang merobek tekanan yang menyelimuti udara. Setelah itu, dia membawa sekelompok orang bersamanya ke udara hingga mereka mencapai ketinggian yang sama dengan Ditian. Mata Ditian membelalak tak percaya saat dia berseru, Yan Shaozee, kamu telah meningkat dengan sangat cepat. Budidaya dekan Departemen Jiwa Beladiri saat ini sudah dekat dengan Tetua Shuan sebelum dia menjadi ultimate Do Uluo. Meskipun dia belum secara resmi mencapai peringkat 98, dia hampir mencapainya. Ditian tidak menyangka Do Uluo Transenden akan meningkatkan kultifasinya begitu cepat. Jiwa Beladiri Yan Shaozee sendiri adalah jiwa beladiri tingkat atas. Ditambah dengan bantuan pil keberuntungan Qian Kun, Yan Shaozee mampu meningkatkan budidayanya dengan sangat cepat. Dalam waktu beberapa bulan, dia akan mampu mencapai peringkat 98. Adapun apakah dia pada akhirnya bisa mencapai peringkat 99, itu akan bergantung pada keberuntungannya dan kemampuannya untuk memahami dan mengambil wawasan dari alam semesta. Meski begitu, kemampuannya saat ini telah melampaui Elder Song. Dia telah menjadi guru jiwa nomor satu di Akademi Srek selain Penatua Shuan. Meskipun Penatua Shuan telah berkultifasi di peringkat 98 untuk jangka waktu yang lama, dia pada akhirnya adalah seorang guru jiwa tipe Agility. Masih ada kesenjangan antara dia dan Yan Shaozee dalam hal kekuatan jiwa Beladiri mereka. Aku malu dengan pujianmu yang berlebihan, Dewa Binatang. Dibandingkan denganmu, aku bukanlah apa-apa. Pasti ada alasan bagi Anda untuk menghiasi Akademi kami dengan cara yang mendominasi. Kecuali Anda di sini untuk membantu kami bertahan melawan musuh? Saat dia berbicara, Yan Shaozee menunjuk ke luar kota. Ditian sebenarnya bingung dengan usulnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat apa yang terjadi di luar kota. Meskipun pasukan Kekaisaran Matahari Bulan berjarak lebih dari 50 km jauhnya, Ditian secara alami dapat melihat mereka dengan jelas dengan penglihatan yang dimilikinya. Pupil matanya berkontraksi dengan cepat saat dia merasakan bahaya dari antara pasukan. Ini berarti seseorang di kem tersebut memiliki kekuatan yang dapat mengancamnya. Saya di sini bukan untuk membantu Anda. Kalian semua harus menyelesaikan sendiri permasalahan kemanusiaan kalian. Saya di sini untuk mencari Huo Yuhao. Biarkan dia keluar. Saya punya pertanyaan untuknya, jawab di Tian Dingin. Dia tidak akan mudah tertipu. Faktanya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap manusia manapun. Yan Shaosei tampak sedikit terkejut. Yuhao? Dia kembali? Saya tidak mengetahuinya. Dia meninggalkan Akademi belum lama ini untuk pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk menjalankan misi, dan aku belum pernah melihatnya lagi sejak itu. Xian Lin Er berdiri di belakangnya, dan dia memutar matanya. Orang ini bisa melontarkan omong kosong secara alami. Tidak disangka dia sudah berada di peringkat 97. Omong kosong. Saya dengan jelas merasakan auranya di dalam kota srek, mata di Tian berkedip dingin, jangan coba-coba merokok saya, Yan Shaosei. Anda punya waktu 60 detik untuk menyerahkannya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. Dan bagaimana kamu bisa bersikap tidak sopan, dewa binatang? Suara tua terdengar saat seberkas cahaya kuning melonjak ke langit. Aura yang hebat ini menghancurkan tekanan yang diberikan di Tian di langit. Sinar cahaya kuning ini tiba di depan di Tian dalam sekejap mata. Eh? Di Tian menatap penatua Xuan, yang baru saja muncul di hadapannya, dan dia tercengang lagi. Dia sudah terkejut melihat bagaimana Yan Shaosei telah meningkat, tapi dia tidak peduli dengan seseorang yang hanya berada di peringkat 97. Namun penatua Xuan berbeda, dan dia dapat dengan jelas merasakan inti jiwa kedua penatua Xuan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang makhluk hidup. Itu adalah inti jiwa kedua yang sebenarnya, yang mencerminkan kekuatan Ultimate Do Uluo. Ada banyak makhluk jiwa transenden yang memiliki kultivasi beberapa ratus ribu tahun, yang memiliki kekuatan untuk menyaingi Ultimate Do Uluo manusia, dan total volume kekuatan jiwa mereka pasti bisa menyamai. Namun peluang mereka untuk menang dalam pertarungan sebenarnya melawan Ultimate Do Uluo relatif rendah, dan alasannya adalah karena Ultimate Do Uluo memiliki inti jiwa kedua. Sangat sulit bagi makhluk jiwa untuk membentuk inti jiwa kedua mereka, karena mereka hanya dapat mencapainya melalui metode pelengkapi inyang. Dua di antara 10 binatang buas besar yang telah benar-benar menyelesaikan inti jiwa kedua mereka adalah Dewa Binatang dan Raja Tiran Mata Jahat. Itulah alasan mengapa Evi Lai Tiran King berani menantangnya saat itu. Tentu saja, binatang buas akan menjadi sangat kuat setelah membentuk inti jiwa kedua mereka. Ditian bahkan percaya bahwa semua Ultimate Do Uluo di dunia tidak akan menjadi tandingannya, bahkan jika mereka berkumpul bersama. Namun, Ditian sangat memahami betapa hebatnya Ultimate Do Uluos, meskipun dia memiliki pendapat seperti itu. Dia cukup kuat untuk mengalahkan Ultimate Do Uluo, tapi dia juga harus membayar harga jika dia ingin membunuh Ultimate Do Uluo itu. Oleh karena itu, dia sangat terkejut ketika dia merasa bahwa penatua Xuan telah menjadi seorang Do Uluo tertinggi. Dia jelas bahwa penatua Xuan telah terjebak di peringkat 98 selama bertahun-tahun dan dengan fisik alami manusia, hampir mustahil baginya untuk terus bergerak maju. Namun, dia telah melakukannya. Ditian bergumam dengan dingin, Xuan Zi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawanku hanya karena kamu telah menjadi Ultimate Do Uluo? Penatua Xuan balas menatap dengan dingin. Hanya ada satu cara untuk mencari tahu. Srek dan hutan Great Star Do Uu telah damai selama beberapa tahun terakhir dan kami telah mencoba untuk mempromosikan pagoda jiwa sebanyak mungkin. Kami telah sangat mengurangi perburuan dan pembunuhan makhluk jiwa di dalam hutan Great Star Do Uu Anda selama proses berlangsung. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan hari ini, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat lolos dari memprovokasi srek seperti ini? Ditian, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, kami tidak akan membiarkan Anda pergi dengan damai. Penatua Xuan mendominasi alasan, dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia tiba adalah mengambil inisiatif. Mata Ditian berkedip-kedip. Sebenarnya Great Star Do Uu Forest dan srek sebenarnya sedang dalam masa bulan madu selama beberapa tahun terakhir. Kedua belah pihak bekerja sama dengan baik, dan jumlah kematian di dalam hutan Great Star Do Uu jauh lebih sedikit. Terutama setelah Wu Yuhao, Bei Bei, Susan Shi, Jiang Nanan, dan yang lainnya bersumpah di dalam pagoda jiwa bahwa mereka tidak akan pernah menyakiti makhluk jiwa lainnya. Hal itu membuat Bei Ji, Angsa Zamrut, sangat tersentuh. Hal itu juga membuat hubungan mereka semakin dekat. Kali ini, dia dengan berani maju ke depan untuk meminta Wu Yuhao karena perubahan yang dia rasakan di tubuhnya sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal. Ditian tidak tahu harus berkata apa setelah penatuasuan menegurnya dengan keras. Perdamaian antara kedua belah pihak sangat bermanfaat. Ditian ingin mengambil Wu Yuhao dari kota srek, tetapi hal itu pasti akan mempengaruhi pandangan damai yang telah mereka bangun selama beberapa tahun terakhir. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi jika dia tidak menemukan Wu Yuhao? Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Wu Yuhao dan alasan mengapa dia bahkan tidak bisa merasakan aura skala terbaliknya. Susan Shi, alasan kenapa aku ada di sini hari ini adalah karena ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan pada Wu Yuhao. Saya tidak mencoba memprovokasi atau memusuhi srek. Panggil dia keluar, dan aku akan pergi setelah menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Ditian memang tangguh, tetapi dia memiliki keraguan dan kekhawatiran. Yang terbesar adalah kerabatnya di dalam hutan Great Star Dou dan nada suaranya sedikit melembut. Penatua Susan menghela nafas dan berkata, Dewa binatang, Yuhao terluka parah karena dia harus melawan musuh yang tangguh. Dia hampir tidak bernapas saat ini karena dia menderita semacam serangan yang kuat. Jika Anda benar-benar mengkhawatirkannya, maka Anda harus membantu kami melawan musuh yang tangguh ini. Dia telah disakiti oleh musuh yang tangguh, Ditian mempercaya sebagian dari apa yang dikatakan penatua Susan. Serangan-serangan tertentu yang sangat kuat seperti yang dia saksikan dari pagoda Dewa Kematian. Dewa Kematian Douluo mungkin dapat menonaktifkan skala kebalikannya untuk sementara. Jika itu yang terjadi, maka semuanya bisa dijelaskan. Ditian tidak akan pernah membantu manusia menyelesaikan pertempuran mereka sendiri. Namun, hutan Great Star Douluo dalam beberapa hal dapat dianggap sebagai sekutu Akademi Serek. Hutan Great Star Douluo berpura-pura tidak tahu dan tidak muncul adalah satu hal, tetapi Ditian tidak bisa mengatakan tidak jika dia diberitahu di depan umum. Ditian ragu-ragu sebelum berkata, Serek memiliki fondasi 10 ribu tahun. Bagaimana Serek bisa mendapat masalah dalam menghadapi musuh yang begitu kecil dan lemah? Kita akan membicarakan semua itu setelahnya, biarkan aku melihatnya dulu. Saya akan mencari cara untuk merawatnya jika lukanya terlalu parah. Anda harus memahami bahwa saya juga tidak ingin dia mati. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan takdir singa emas bermata tiga. Bawa aku menemuinya. Penatua Susan mengumpat dalam pikirannya. Sulit untuk menipunya karena pengalamannya. Ditian sangat sulit untuk dipecahkan. Bagaimana dia bisa membawa Ditian menemui Huo Yuhao? Penatua Susan secara alami memahami bahwa kemunculan tiba-tiba dewa binatang itu ada hubungannya dengan Huo Yuhao yang menerobos dan menciptakan inti jiwa keduanya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dewa binatang bisa merasakan hal itu, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kedatangan Ditian kali ini juga membuktikan satu hal, yaitu fakta bahwa Huo Yuhao akan segera berhasil. Penatua Susan tidak bisa membiarkan Ditian mengganggu Huo Yuhao pada saat yang begitu penting, apapun yang terjadi. Penatua Susan menghela nafas dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa namun tegas. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan itu, dewa binatang. Kami telah merawat luka Yuhao dan dia sedang beristirahat saat ini. Dokter kami secara khusus telah menginstruksikan agar tidak ada orang yang mengganggunya. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kamu bisa tetap di akademi untuk saat ini, dan aku akan membawamu menemuinya setelah dia sedikit lebih baik. Eh! Mata dewa binatang itu berkedip-kedip karena dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu mencoba mengulur waktu, Susanzi. Bawa dia ke sini atau bawa aku menemuinya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. Saya telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun, dan saya telah melihat terlalu banyak tipu daya umat manusia. Kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa berbohong padaku. Ekspresi penatua Susan berubah saat dia merendahkan suaranya dan berkata, Dewa binatang, apakah kamu mencoba melanggar perjanjian kami dan memusuhi kami manusia? Wajah dewa binatang menjadi hitam. Dia hanya ingin melihat situasi Huo Yuhao, dan dia tidak ingin mempengaruhi apa yang dibagikan kedua belah pihak melalui pagoda jiwa. Bagaimanapun juga, pengaturan itu bermanfaat bagi seluruh hutan Great Stardew. Dewa binatang ragu-ragu sejenak sebelum dia mengambil keputusan. Kekuatan takdir lebih penting, karena itu adalah jaminan penting bagi terobosannya pada kemacetan berikutnya. Jangan membuatku mengulanginya lagi, Susanzi. Kesabaran saya ada batasnya. Hati penatua Susan mencelos saat dia menatap mata sedingin es dari dewa binatang itu. Dia tahu bahwa dia tidak lagi punya ruang gerak. Baiklah, karena kamu tidak bersimpati dengan situasi kami, maka datanglah. Kamu harus mengalahkanku jika ingin mengganggu kesembuhan Yuhao. Mata di Tian berbinar. Dia tidak marah, tapi keagungannya terlihat jelas saat rambut hitamnya yang tergerai tertiup angin. Apakah kamu menantangku? Penatua Susan tertawa dan menjawab, saya belum menemukan musuh yang cocok untuk menguji kemampuan saya setelah menjadi ultimate doulu. Karena dewa binatang ada di sini hari ini, maka saya memiliki kesempatan sempurna untuk menguji seberapa jauh saya dari individu paling kuat di benua ini. Sangat baik. Saya tidak akan berlebihan. Saya akan pergi jika Anda dapat menahan serangan gencar saya selama satu jam. Di sisi lain, jika Anda tidak bisa, saya tidak akan menyakiti siapapun yang tinggal di kota Shrek dan Anda akan membawa saya menemui Huo Yuhao. Kami tidak akan mempengaruhi kerja sama kami. Mata penatua Susan berbinar. Kita akan membicarakannya setelah pertarungan kita. Dia melonjak lebih tinggi ke langit saat dia berbicara. Di Tian tidak bergerak sama sekali. Bayangan hitam muncul saat dia mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan menunggu dengan tenang aku dan skala kebalikanku. Kemampuan ini pasti menjadi alasan kenapa aku tidak bisa merasakannya. Pasti ada alasan mengapa dia mencoba memutus hubungan ini. Yan Shaoze, Xian Lin Er dan yang lainnya tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka mundur lebih jauh. Mereka tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pertarungan di level ultimati Do Uluo, tapi menyaksikan dan mendapatkan wahyu dari pertarungan ini akan bermanfaat untuk kemajuan mereka di masa depan. Kedua siluet itu terus mendaki di udara sebelum berhenti sekitar 5.000 meter dari permukaan tanah. Cincin jiwa muncul dari tubuh penatua Xuan satu demi satu dan auranya yang berat dan serius segera mencemari seluruh langit menjadi kuning. Ditian melayang dengan bangga di udara dan diam-diam mengamati undulasi kekuatan jiwa elder Xuan. Ekspresi menghina muncul dari sudut mulutnya saat dia berkata, Xuan Zi, kamu masih memiliki inti jiwa resonansi manusia. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengaturnya, Anda harus memahami bahwa Anda tidak memiliki banyak peluang melawan saya. Penatua Xuan mendengus dingin dan berkata, Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencobanya? Beri aku beberapa petunjuk, dewa binatang. Penatua Xuan mengangkat tangan kanannya saat dia berbicara dan mendorongnya ke arah ditian. Langit bergetar hebat dan cahaya kuning yang kuat mengembun menjadi banteng Tautie yang salah yang tingginya lebih dari seribu meter di belakang punggung penatua Xuan. Banteng itu berkedip terus-menerus dan itu sangat luar biasa. Pada level mereka, gerakan sederhana apapun merupakan serangan yang sangat kuat. Mereka menyederhanakan segalanya dan keterampilan jiwa tidak lagi penting. Ditian masih berdiri di sana, tidak bergerak. Seberkas cahaya hitam meledak dari dadanya dan penatua Xuan merasakan udara di depannya mulai berputar dan berubah dengan kuat saat dia mendorong keluar dengan telapak tangannya. Kekuatan hisap yang mengerikan muncul di saat berikutnya dan sepenuhnya menyerap kekuatan telapak tangannya. Eh! Penatua Xuan terkejut. Kekuatan spasial? Ditian berkata dengan jelas, saya telah berada di level ini selama beberapa ratus ribu tahun lebih lama daripada Anda. Anda masih jauh dari saya dalam hal pemahaman Anda dalam hal ini. Meskipun makhluk jiwa tidak bisa menjadi dewa karena kita dibatasi oleh alam dewa, tidak ada manusia di benua deuluo yang bisa menjadi tandinganku. Penatua Xuan mendengus dingin sambil meletakkan telapak tangannya membentuk lingkaran di depan dadanya. Banteng Tautia yang salah di belakang punggungnya meraung ketakutan saat bola cahaya kuning kotor dan padat muncul di antara telapak tangannya. Bola ini tampak sangat aneh. Bagian dalamnya tampak material, tetapi ada bagian-bagian terpisah yang mengambang di permukaannya. Setiap bagian memancarkan cahaya aneh, dan beberapa bahkan tampak seperti ada air yang mengalir di antara mereka. Eh! Giliran di Tian yang terkejut. Kamu sedang menciptakan kembali benua? Ambil ini, penatua Xuan berkata dengan jelas, resonansi langit dan bumi. Dia mendorong tangannya ke depan perlahan, dan gerakannya sangat bertahap saat bola kuning perlahan naik dan terbang menuju di Tian dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun tepat pada saat itu, sebuah peristiwa mistis terjadi. Tanah di bawah mereka, termasuk kota srek, dataran luas di luar kota, dan bahkan perkemahan kekaisaran matahari bulan, mulai memancarkan cahaya kuning berbintang saat mereka terbang ke langit. Bumi besar dan segala sesuatu yang dapat dilihat dengan mata telanjang tampak terbangun pada saat itu, dan titik-titik cahaya kuning itu memancarkan energi pada tipe bumi saat mereka melonjak dengan histeris menuju langit. Pasukan kekaisaran matahari bulan sudah sadar ketika kedua individu tangguh itu naik tinggi ke langit. Zhu Xi tiba di luar saat insinyur jiwa kelas 9 mengantarnya. Orang-orang kuat dari Gereja Roh Kudus juga muncul di luar bersamanya. Ketika banteng Tautie yang saleh dan berukuran panjang seribu meter muncul di belakang penatua Xuan, orang pertama yang bereaksi kaget adalah pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus, Zhong Liu. Dou Wan Tertinggi Xuan Xi dari Pavilion Dewa Laut Akademis Rek telah menjadi Do Uluo Tertinggi. Mata Zhong Liu penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Master jiwa jahat memang memiliki keunggulan dibandingkan master jiwa normal, namun keunggulan itu tidak akan ada lagi pada level Transcendent Do Uluo. Zhong Liu sangat menyadari arti penampilan Ultimate Do Uluo bagi mereka. Dua Ultimate Do Uluo dari Gereja Roh Kudus tidak bersama mereka. Alat jiwa yang khas tidak dapat melukai Ultimate Do Uluo. Zhong Liu untuk pertama kalinya merasa penolakan Zhu Xi untuk menyerang tampak masuk akal karena fondasi Akademis Rek benar-benar tebal dan kokoh. Belum lama sejak kematian penatua MU dan Ultimate Do Uluo lainnya telah muncul. Tapi siapa lawannya? Di Tian hanyalah bayangan hitam dan dia tidak menunjukkan auranya. Semua orang dari Kekaisaran Matahari Bulan berspekulasi siapa yang bisa melawan Ultimate Do Uluo. Siapa itu? Zhu Xi mengerutkan kening karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Ultimate Do Uluo telah muncul di Akademis Rek dan itu adalah berita besar. Terlebih lagi, dia mempunyai lawan dan sepertinya kedua belah pihak akan bertarung habis-habisan. Itu aneh. Jika kedua Ultimate Do Uluo milik Akademis Rek, maka rencananya mungkin akan mendapat masalah. Ultimate Do Uluo adalah simbol keabadian dan tak terkalahkan, jadi kubu Zhu Xi mungkin akan berada dalam masalah jika Ultimate Do Uluo bertekad menyebabkan kehancuran. Tepat pada saat ini, ketika bintik-bintik kuning kecil dan padat itu mulai muncul dari bumi, ekspresi Zhongli Wu berubah drastis saat dia melihatnya. Zhongli Wu adalah seorang Do Uluo Transcendent dan dia mengerti apa artinya ini. Xuanzi tidak hanya menjadi Ultimate Do Uluo. Dia juga telah memahami kekuatan sebenarnya dari jiwa bela dirinya. Ini adalah fenomena kosmik yang terjadi ketika seorang master jiwa memberi makan jiwa bela dirinya kembali ke langit dan bumi. Dia menggunakan serangan yang hebat sejak awal. Siapa sebenarnya lawannya? Langit tiba-tiba menjadi gelap saat ini. Sinar kuning elder Xuanzi telah menerangi langit, tapi sekarang cakrawala mulai berubah menjadi gelap dan suram. Raungan naga yang cerah terdengar saat kepala naga besar muncul dari balik bayangan hitam. Kepala naga besar ini juga tingginya lebih dari seribu meter seperti banteng Tautie Dewa milik Elder Xuanzi. Namun kepala naga itu jauh lebih material dan kental, seperti naga sungguhan yang turun ke dunia. Tapi bahkan naga sungguhan pun tidak akan memiliki ukuran sebesar itu. Bayangan berkelap-kelip saat naga itu turun ke dunia dan aura menakutkan muncul keluar. Sinar cahaya hitam keungguan menetes dari langit seperti tetesan air hujan, dan sinar ini secara alami pecah setelah jatuh ke ketinggian tertentu menjadi lingkaran cahaya ungu tua. Mereka memblokir titik-titik cahaya kuning yang muncul dari tanah dan tidak membiarkan satu titik pun naik ke langit. Itu tadi. Bisakah paman naga ada di sini? Ini adalah naga hitam. Mungkinkah itu naga suci kegelapan paman? Tapi, Zhongli Wu terkejut sekaligus bingung, tapi dia segera menyadari bahwa ini tidak benar, karena dia bisa melihat sepasang mata emas. Tidak, itu bukan paman naga. Itu, itu, itulah dewa binatang, Ditian, Raja Naga Hitam bermata emas, individu paling kuat di dunia, diktator hutan bintang besar Dou. Itu adalah dewa binatang, Ditian. Kekaisaran matahari bulan terdiam ketika hal itu diucapkan. Meskipun mereka tahu bahwa makhluk jiwa dari hutan bintang besar Dou tidak akan pernah terlibat dalam perang antar manusia, reputasi dewa binatang itu terlalu terkenal. Dia sudah dikenal sebagai individu paling kuat di dunia saat ini. Kembali ke pegunungan Ming Dou, dewa kematian Douluo tidak memiliki keuntungan sama sekali melawan Huo Yuhao ketika dia memanfaatkan kekuatan dewa binatang melalui skala kebalikannya. Tidak sulit untuk melihat betapa hebatnya dewa binatang itu. Namun pada saat ini, bayangan hitam di langit itu ternyata bukanlah proyeksi dari dewa binatang, dewa binatang sebenarnya ada di sini. Tidak mengherankan jika penatua Xuan, yang merupakan ultimati Douluo, akan memberikan kekuatan penuhnya sejak awal, dan dia harus menggunakan kemampuan terkuatnya untuk melawannya. Siapa yang berani melawan dewa binatang? Aura mengerikan bergema di langit, dan kekaisaran matahari bulan bisa merasakan getaran di punggung mereka. Ada suara histeris yang berteriak di hati Xuan Liu. Dewa binatang sedang bertindak melawan kota srek, jadi apa maksudnya? Itu berarti kesempatan mereka telah tiba. Jika dewa binatang bisa menghancurkan kota, maka rencana mereka untuk tidak melancarkan serangan tidak lagi penting. Kota srek pasti akan runtuh ketika itu terjadi, dan tidak ada yang bisa menahan godaan itu dalam keadaan seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat suara itu di kepalanya, Zhong Liu tidak bisa mengucapkan sepatah katapun saat dia berdiri di sana, karena tekanan sombong dari langit membuatnya ketakutan. Ini adalah tekanan dari individu paling kuat di dunia, tekanan dari dewa binatang. Bagaimanapun juga, individu yang kuat adalah individu yang kuat. Ketika Kekaisaran Matahari Bulan mendengar bahwa bayangan hitam di langit adalah dewa binatang, di Tian, reaksi pertama mereka adalah mundur tanpa sadar alih-alih mengambil kesempatan ini untuk menyerang kota srek. Suara juicy yang jelas dan dingin terdengar saat ini. Lewati pesananku, semua alat jiwa, bersiaplah. Isi daya semua alat jiwa ofensif yang terhubung jarak jauh dan bersiap untuk menembak. Suaranya lembut, tapi dia mengumumkan perintahnya melalui pengeras suara sehingga setiap insinyur jiwa di sekitarnya dapat mendengarnya. Para insinyur jiwa yang terkejut dan ketakutan itu tampak gemetar sebelum mereka sadar. Bahkan Song Liu merasa sedikit malu karena dia bahkan tidak bisa menandingi seorang gadis kecil di saat seperti ini. Tapi dia segera menjelaskan hal ini pada dirinya sendiri karena ketidaktahuan itu tidak bersalah. Dia pastinya tidak tahu betapa kuatnya dewa binatang itu. Langit dan bumi menjelma menjadi pemandangan yang indah dan spektakuler. Warna hitam keungguan dan kuning yang dipenuhi titik-titik energi terjalin dan bertarung satu sama lain, sementara bola elder shuan semakin mendekat ke ditian. Ditian menatap penatua shuan dengan dingin. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati, shuan sih? Anda harus tahu bahwa Akademi Shrek tidak mungkin mempertahankan diri melawan kekuatan musuh di luar tanpa Anda. Ditian tidak mau berpartisipasi dalam perang antar manusia, tapi itu tidak berarti dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penatua shuan berkata dengan jelas, saya bukanlah orang yang ingin berjuang sampai nafas terakhir saya. Anda memprovokasi kami dan saya adalah wali Akademi Shrek. Bagaimana saya bisa duduk dan menonton? Anda tidak perlu bersuka cita atas kesulitan kami. Apa manfaat kehancuran Akademi Shrek bagi hutan Great Stardew? Kekaisaran Matahari Bulan sangat kuat. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar menaklukkan seluruh benua suatu hari nanti, akankah mereka mengabaikan dan mengabaikan makhluk jiwa hutan bintang besar Dou? Ketika itu terjadi, hutan besar hanya akan menjadi halaman belakang Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka akan mengambil cincin jiwa apapun yang mereka inginkan. Ketika itu terjadi, Anda pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kamu punya nyali. Ditian berseru dengan marah sambil meninju dengan tinjunya. Bayangan Raja Naga Hitam bermata emas meraung ketakutan saat dia meninju. Penatua Shuan tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Matanya berubah menjadi kuning kristal, dan banteng Tautie yang salah di belakang punggungnya menyerang ke depan dan bentrok dengan Raja Naga Hitam. Penatua Shuan telah memicu garis keturunan Tautie dari banteng Tautie yang salah dengan bantuan Penatua MU ketika dia terakhir kali bertarung melawan Dewa Binatang. Dia berhasil menelan ditian dengan Tautie-nya, sehingga dia tidak dapat berpartisipasi dalam gelombang binatang, dan itu memberi cukup waktu bagi Akademi Shrek. Tapi sekarang, Penatua Shuan telah menjadi ultimate do uluo. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk memicu kekuatan Tautie yang sebenarnya. Tabakan antara mereka dan jiwa bela diri mereka yang besar terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Langit tiba-tiba menjadi gelap sebelum cahaya meledak di udara. Gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan berdesir tinggi di langit saat semua awan dan kabut dalam jarak beberapa ratus kilometer persegi di langit menghilang. Namun, tidak ada satupun sinar matahari yang mengintip dari langit yang terlihat hanyalah warna kuning dan hitam keungguan yang saling bertentangan. Aura yang menakutkan namun luar biasa itu mengejutkan semua orang yang menonton. Kota Shrek dan pasukan besar Kekaisaran Matahari dan Bulan semuanya menyaksikan pemandangan yang menggemparkan ini, namun hanya sedikit orang yang benar-benar memahami maksud dari semua itu. Namun, semua orang sadar bahwa pertempuran ini sangat penting bagi Akademi Shrek. Zhongliu tiba dengan tenang di samping Juzi dan berbisik, Kapan kita menyerang? Komandan Juzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Sekarang bukan waktunya. Kami akan menunggu sampai pertempuran diputuskan. Kita harus menunggu dan melihat. Guru kerajaan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Eh? Bertanya. Zhongliu menoleh ke arah Juzi dengan bingung. Permaisuri Dewa Perang jarang mengajukan pertanyaan dengan rendah hati dari apa yang dia ingat. Juzi merendahkan suaranya dan berkata, Dari sudut pandangmu, menurutmu seberapa besar ancaman Dewa Binatang bagi kita? Dia adalah ancaman yang sangat besar. Zhongliu menjawab hampir tanpa ragu-ragu. Dewa Binatang dikenal sebagai individu yang paling kuat di dunia. Hutan Great Star Dou memiliki landasan bersamanya, dan tidak peduli siapa yang ingin berburu makhluk jiwa di dalam hutan Great Star Dou, mereka harus sangat berhati-hati. Itu termasuk ibuku. Juzi tersenyum tipis dan berkata, Sayangnya, kamu sudah memiliki cincin jiwa kesembilan. Kalau tidak, mungkin ini kesempatan bagus untuk memburu dan membunuhnya. Jika seseorang bisa mendapatkan Dewa Binatang sebagai cincin jiwanya, mungkin orang itu akan mengambil alih sebagai yang terkuat di dunia. Zhongliu tidak pernah menyangka Juzi akan mengatakan hal seperti ini, dan dia terkejut sejenak. Mengambil Dewa Binatang sebagai cincin jiwaku? Bahkan dia belum mempertimbangkan hal seperti ini. Dengan kata lain, kecuali para master jiwa itu gila, tak seorang pun akan mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi itu adalah Dewa Binatang, Ditian. Keinginan manusia tidak ada habisnya, dan manusia itu serakah. Zhongliu belum memikirkan hal itu sebelum Juzi mengungkitnya. Namun ketika dia membicarakan kemungkinan itu, hatinya langsung membara karena gairah. Cincin jiwa tidak akan mungkin terjadi. Tapi jika aku mengubah sebagian roh Dewa Binatang dan sebagian tubuh aslinya menjadi boneka, ketamakan dan keserakahan menggerogoti hati Zhongliu seperti sejuta belatung kecil. Komandan, saya tidak membutuhkan Ditian sebagai cincin jiwa. Saya lebih suka memberikannya kepada Kaisar jika memungkinkan. Metode rahasia gereja roh kudus, dikombinasikan dengan alat jiwa paling canggih dari para insinyur jiwa kita, kemungkinan besar dapat melestarikan cincin jiwa Dewa Binatang untuk waktu yang lama. Kaisar telah menjadi gelar douluo, tetapi Putra Mahkota belum. Terlebih lagi, Dewa Binatang tidak akan hanya menghasilkan cincin jiwa. Dia pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Jika kita meninggalkan cincin jiwanya dan tulang jiwanya untuk Putra Mahkota, Putra Mahkota akan menjadi individu paling berkuasa di dunia di masa depan. Juzi merasakan kesemutan di hatinya saat dia mendengarkan kata-katanya. Tapi dia segera pulih saat dia tertawa dingin di dalam. Dia mencoba untuk memancingnya, tetapi dia membalikkan kata-katanya dan malah mencoba memancingnya. Cincin jiwa Dewa Binatang? HMPH, cincin jiwanya mungkin tidak cocok untuk anakku. Hanya Juzi yang jelas bahwa Putranya tidak mungkin memiliki jiwa bela diri tipe naga seperti yang dimiliki Su Tianran. Selain itu, elemen di Tian adalah kegelapan, sementara cincin jiwanya tidak diragukan lagi sangat kuat. Kecil kemungkinan cincin jiwanya cocok untuk Putranya. Namun, wajahnya menunjukkan semangat dan gairah bahkan ketika pikiran itu terlintas di kepalanya. Saya khawatir itu tidak ideal, Guru Kerajaan. Bagian paling berharga dari Dewa Binatang adalah cincin jiwanya dan tulang jiwanya. Bagaimana kita bisa memberikannya kepada keluarga kerajaan? Jika kami ingin membunuh Dewa Binatang, kami membutuhkan dukunganmu, Guru Kerajaan. Zhongliwut tersenyum tipis dan berkata, Anda tidak harus bersikap sopan, Komandan. Kami hanya akan mengambil apa yang kami berdua butuhkan. Aku hanya menginginkan mayat Dewa Binatang dan keluarga kerajaan tidak ada gunanya. Mayatnya akan jauh lebih berguna jika Anda memberikannya kepada kami. Jusi menjawab tanpa ragu-ragu, Jika kita benar-benar bisa membunuh Dewa Binatang, kita akan mencapai prestasi besar, dan kita semua akan mendapatkan keuntungan. Kami akan melakukan segalanya sesuai keinginanmu, Guru Kerajaan. Zhongliwut tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia bisa mendapatkan mayat Dewa Binatang itu. Dia hanya perlu melestarikan sebagian dari roh Dewa Binatang, dan dia bisa membuat boneka dari Raja Naga Hitam bermata emas. Dia akan menjadi individu paling kuat di dunia dengan kekuatan fisik Dewa Binatang. Dia bahkan bisa mengandalkan boneka ini untuk langsung menerobos menjadi ultimati do ulu. Namun Zhongliwut juga sangat cerdik dan penuh perhitungan. Dia sangat gembira di hatinya, tapi ekspresinya tidak mengungkapkan apapun saat dia berkata, kita tidak bisa terburu-buru jika kita ingin melawan Dewa Binatang. Kita harus menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, dan berharap penatua Xuan dapat melukainya dengan parah. Hasil terbaiknya adalah jika penatua Xuan sendiri mati di tangan Dewa Binatang. Kita bisa membunuh dua burung dengan satu batu jika itu terjadi. Jangan khawatir, Komandan. Gereja Roh Kudus tidak akan menahan diri ketika saatnya tiba. Zhu Xi menjawab, Baiklah, saya akan memerintahkan semua alat jiwa ofensif dari semua alat jiwa untuk bekerja sama dengan Anda. Mari kita terus menunggu. Zhongliwu merenung sejenak sebelum berkata, Masalah ini sangat penting, Komandan. Biarkan aku pergi dan membuat beberapa persiapan. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu, Guru Kerajaan. Zhu Xi buru-buru menjawab. Zhongliwu pergi, dan dia membawa para guru jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus bersamanya saat mereka dengan cepat berbalik untuk pergi. Senyum tipis muncul di wajah Zhu Xi saat dia memperhatikan pumbu mereka, tapi senyumnya dituduh melakukan pembunuhan dingin. Kalau begitu, aku harus mendoakanmu agar beruntung, Guru Kerajaan. Penatua Su tiba-tiba muncul di samping Zhu Xi dan bertanya dengan lembut, Komandan, apakah kita benar-benar membantu Gereja Roh Kudus mendapatkan mayat dewa binatang? Zhu Xi tersenyum polos dan berkata, Tentu saja, selama kita bisa membunuh dewa binatang. Penatua Su terkejut sesaat sebelum senyuman tipis segera muncul di wajahnya. Sumbuh skema yang luar biasa untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimanapun juga, sang komandan mengharumkan namanya. Dia memasang jebakan bagi Gereja Roh Kudus dalam waktu sesingkat itu. Godaan yang luar biasa ini tidak diragukan lagi merupakan umpan terbaik bagi Gereja Roh Kudus yang tamak. Dua siluet terpisah di langit saat Penatua Suan mundur di antara dua tanduk banteng Tautie yang salah sebelum dia menstabilkan dirinya. Kekuatan hebat dewa binatang terlihat sepenuhnya pada saat ini karena dia baru saja didorong mundur lebih dari 10 meter. Wajah Penatua Suan menjadi sedikit merah saat dia merasakan jantungnya berdebar ketakutan. Dewa binatang tidak dikenal sebagai individu paling kuat di dunia tanpa alasan dan kekuatannya melebihi ekspektasinya. Saat dia bentrok dengan dewa binatang, yang bisa dirasakan hanyalah seberapa dalam kekuatan di Tian. Penatua Suan hampir bisa merasakan kekuatan di Tian yang tiada habisnya dan kekuatannya yang menakutkan langsung menguapkan serangannya. Lebih jauh lagi, di Tian tampaknya menahan diri dan itulah alasan mengapa Penatua Suan dapat mundur dalam keadaan utuh. Kamu seharusnya bisa mengatakan, Suan Zi, bahwa kamu masih terlalu jauh dariku. Pergi, bawa Huayu Hao keluar. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Aku tidak ingin membunuhmu. Di Tian berkata dengan jelas. Penatua Suan mendengus dingin dan berkata, jangan mengira kamu menang. Dia mengambil satu langkah ke depan saat dia berbicara dan banteng Taotie yang saleh di belakangnya mengeram dalam-dalam. Penatua Suan menghilang ke udara begitu saja dan sosok banteng yang awalnya ilusi itu tumbuh menjadi nyata. Ini adalah tubuh sejati jiwa bela diri Elder Suan, godly Taotie Bull. Langit dan bumi, kegelapan dan tanah berada dalam konflik, namun elemen kekuatan bumi ditekan sepenuhnya. Ia tidak bisa mencapai ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan. Tanduk panjang banteng Taotie yang saleh bersinar dengan lingkaran cahaya kuning sebelum banteng itu tiba-tiba melaju dan menyerang tepat ke arah Raja Naga Hitam bermata emas. Banteng itu menyerang dengan ganas saat guntur yang menggelegar sepertinya menggelegar di langit. Ledakan yang mengerikan terdengar, seolah seluruh langit diinjak-injak. Lingkaran cahaya kuning meluas di bawah kaki banteng dan menutupi tubuh Raja Naga Hitam bermata emas. Ia mengendalikan gravitasi dan gravitasi yang luar biasa merobek tubuh Raja Naga Hitam bermata emas dalam upaya untuk menahannya. Ditian menghela nafas dan berkata, karena kamu ingin mati, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Dia berbalik saat dia berbicara dan menekankan tangan kanannya ke kepala Raja Naga Hitam sebelum dia mengangkat tangannya ke udara. Pemandangan aneh terjadi ketika Raja Naga Hitam Raksasa yang panjangnya lebih dari seribu meter mulai berkonsentrasi ke arah lengan kanan ditian yang berputar seperti ikan paus yang menghisap air. Lengan ditian baru saja berputar di atas kepalanya ketika sebuah pedang besar muncul di tangannya. Gagang pedang ini panjangnya tiga kaki dan panjang bilahnya delapan kaki. Gagangnya berwarna hitam dan menyerupai naga hitam. Bilahnya berwarna ungu tua dan niat pedang yang menakutkan itu sepertinya merobek lubang besar di langit saat pedang itu muncul. Lingkaran cahaya hitam yang sangat besar muncul di belakang punggung ditian dan itu seperti lubang hitam yang sepertinya menelan segalanya. Anggota sekte tang menyaksikan pertempuran di langit ini dari halaman mereka di dalam kota srek. Maniak pedang, Ji Juen, tiba-tiba gemetar saat dia melihat ditian mengubah bayangannya menjadi pedang dan dia mendengus saat darah mengalir dari lubang hidungnya. Jing Zian buru-buru mendukungnya dan berkata, ada apa denganmu, Juen? Ji Juen menggelengkan kepalanya dengan lembut tapi ada tekat di matanya. Hanya dia yang tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, dia menggunakan niat pedangnya sendiri untuk merasakan niat pedang ditian dan itulah alasan mengapa hal itu terjadi. Niat pedang yang begitu hebat. Apakah ini niat pedang milik individu paling kuat di dunia? Niat pedangnya adalah jiwa bela dirinya sendiri dan juga keinginannya yang luar biasa dan mendominasi. Dan, dan kekuatan yang menakutkan itu. Ji Juen terus berpikir sambil menyilangkan kaki, duduk di tanah, dan mulai bermeditasi. Pengungkapan momen ini terlalu penting baginya. Ji Juen telah lama terjebak sebagai Sol Do Uluo dan tidak dapat menerobos sama sekali karena tidak mungkin dia dapat membentuk inti jiwanya sendiri. Metode kultivasi Ji Juen berbeda dari orang lain dan dia harus menemukan jalan yang menjadi miliknya sendiri jika dia ingin menjadi seorang berjudul Do Uluo.